Jika menemukan salah seperti ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya Dimana disini kita akan mencari volume dari benda ini ya Kita akan mencari volume dari benda ini Lalu caranya bagaimana kita akan sama-sama lakukan yaitu adalah integral Bagaimana caranya disini kita akan mencari volume nya akan sama dengan disini adalah pi Lalu disini adalah batasan Lalu kita akan kalikan dengan disini adalah y kuadrat dx Ini adalah caranya ya Cara untuk mengerjakan soal kali ini Maka disini kita akan tulis ya akan menjadi v Sama dengan yaitu adalah pi Lalu untuk integralnya batasnya Apakah batasnya? Batasnya adalah disini sesuai dengan yang ada di soal Dimana x nya disini adalah 4 ya Batas atasnya Dan juga batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah disini kita bisa isi dengan 0 Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa disini adalah 0 ya sebagai batas bawah sumbu x nya Dan juga disini kita akan sama-sama untuk mengisi y disini dengan angka ya Dengan angka yang ada di soal yaitu dengan persamaan 1 plus akar x di kuadratkan dx Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya disini kita akan sama-sama isi Yaitu adalah saya akan tuliskan di paling kiri ya Dimana disini v akan sama dengan Yaitu disini kita akan tuliskan pi Lalu disini batas integralnya juga akan kita tuliskan 4 dan juga 0 Lalu disini adalah kita akan sama-sama faktorkan ya 1 akan ditambah dengan disini adalah 2 akar x Ditambahkan dengan akar x kuadrat adalah x Disini dx ya tentunya dx nya akan selalu kita tulis Maka disini akan sama dengan kita akan tuliskan lagi V disini sama dengan pi Lalu disini adalah kita akan langsung lakukan Yaitu adalah integralnya Akan menjadi disini dalam kurung ya X ditambah dengan kita akan integralkan terhadap x tentunya Disini adalah 4 per 3 x Pangkat yaitu adalah 3 per 2 Lalu akan kita tambahkan dengan disini adalah setengah x ya 1 per 2 x Lalu disini jangan lupa untuk memberikan batasannya Apa batasnya? Batasnya adalah 4 0 tadi ya Kita akan tuliskan adalah 4 dan juga 0 Sekarang kita akan lanjut ya Kita akan lanjut dengan memasukannya Disini akan menjadi V sama dengan yaitu adalah pi Lalu disini adalah 4 ditambahkan dengan Yaitu adalah disini ditambahkan dengan 4 per 3 Lalu akan dikalikan dengan 4 Kita akan tulis ya 4 per 3 Dikalikan dengan 4 Pangkatnya adalah 3 per 2 Lalu akan ditambahkan dengan disini adalah setengah Dalam tanda kurung adalah 4 Lalu berikutnya disini ya tentunya akan kita kurangi dengan 0 dan juga 0 ya Karena disini semuanya mengandung nilai x Dan juga ketika kita masukkan x nya adalah 0 Akan menjadi minus 0 dan minus 0 ya Dimana disini kita akan coret yang bisa dicoret Yaitu adalah 2 disini menjadi 1 4 disini menjadi 2 Maka disini kita bisa tuliskan nilai kita Akan sama dengan disini adalah V sama dengan pi Lalu disini adalah 4 Ditambahkan dengan Yaitu adalah disini kita akan kalikan ya 4 pangkat 3 per 2 Akan kita tulis adalah akar dari 64 ya Akar dari 64 Maka disini akan menjadi 4 ditambah Yaitu adalah 4 per 3 Dikalikan dengan yaitu adalah akar dari 64 ya Akar dari 64 Lalu dimana disini nilainya akan kita juga tambahkan Dengan yaitu adalah Kita akan tuliskan 2 Ya akan kita tambahkan dengan 2 Lalu disini akan kita kurangi dengan 0 dan juga 0 Langkah berikutnya akan kita kerjakan di kertas berikutnya Disini kita akan lanjutkan untuk mengerjakan soal kali ini ya Ini adalah jejak terakhir kita Maka disini akan kita tuliskan V Akan sama dengan yaitu adalah pi Disini akan kita buka ya Akan menjadi 4 ditambah Disini akan menjadi Akar 64 adalah 8 ya Maka 8 digalikan 4 adalah 32 Kita akan tuliskan 32 per 3 ditambahkan dengan 2 ya Akan menjadi seperti ini Maka dengan kata lain kita bisa tuliskan di sebelah sini Kita akan tuliskan di paling kiri ya V sama dengan pi Lalu disini akan menjadi 4 nya akan kita buka menjadi per 3 ya Disini akan menjadi 12 per 3 Ditambahkan dengan yaitu adalah disini 32 per 3 dan juga akan kita tambahkan dengan 2 disini adalah 6 per 3 tentunya ya Akan jadi seperti ini Maka kita bisa hitung nilai dari V kita Akan sama dengan yaitu adalah pi Lalu disini dalam kurung ya 12 ditambah 32 adalah 44 Ditambah dengan 6 adalah 50 Maka dari itu disini akan sama dengan V disini adalah Sama dengan pi Dalam tanda kurung adalah 50 per 3 Maka dengan kata lain nilai dari V kita akan sama dengan 50 per 3 pi Maka dari itu disini nilai V kita adalah 50 per 3 pi Maka itu adalah jawabannya ya 50 per 3 pi Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di soal yang berikutnya Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini